Oke, kita lanjutkan. Sesi berikutnya adalah saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang proses Apply Orbit File. Pada sesi sebelumnya, saya menjelaskan bahwa tahapan ini memerlukan kita terhubung dengan internet. Karena proses atau parameter untuk proses ini akan diunduh secara otomatis. Ada dua pilihan, Sentinel Precise dan Sentinel Restituted. Kalau kita klik Help di sini, kita bisa baca bahwa untuk Precise Orbit akan dihasilkan beberapa minggu setelah akuisisi. Untuk Restituted atau model Orbitnya itu bisa kita unduh di web ini. QC, Sentinel. Jadi kalau kita masuk ke sini ya. Kita bisa lihat Orbit Files, Predicted Orbit. Only Last 7 Days, FOS. Kemudian bias yang digunakan adalah oleh sistem adalah POD Predicted Orbit. Kita bisa lihat datanya adalah 2020 Januari tanggal 4. Kita bisa cari di POD Predicted Orbit. Kemudian datanya adalah Sentinel 1A. Kita pilih Sentinel 1A. Kemudian Validity Startnya kita pilih 2020. Kemudian kita pilih Januari. Kalau data yang kita unduh itu misalnya umurnya baru satu hari atau pada hari yang sama. Misalnya sekarang tanggal 22 September 2020 kita mengunduh datanya. Datanya maka Predicted... Oh, maaf. Ini sepertinya bukan Predicted ya. Predicted ya. Predicted ya. Kita pilih Predicted Orbit. Untuk 2020 kita bisa lihat. Data Predicted Orbit yang ada itu hanya ada bulan Agustus ya. Jadi Predicted Orbit untuk bulan September belum ada. Kemudian yang ada kalau kita unduh data bulan September. Maka yang mungkin kita unduh adalah POD Restituted Orbit September. Kemudian ini ada sampai 22 sampai 25. Ini contoh ya. Jadi kalau kita mengunduh data dalam rentang hari ini sampai tanggal 25 September. Maka kita gunakan data ini. Otomatis dia akan mengunduh. Saya simpan ke desktop ya. Kemudian file ini saya simpan di mana? File ini disimpan di dalam folder. Nah di home ini ada folder, hidden folder ya, snap. Hidden foldernya mana? Snap. Ini saya gunakan Linux ya. Linux Mac sama. Dalam directory home. Kemudian ada .snap. Kemudian kalau di Windows sepertinya di user. Namanya. Slice user. Slice nama. Kemudian .snap. Kemudian disimpan di aux data. Kemudian Orbits. Kemudian Sentinel 1. Nah ini adalah Precise Orbit ya. PoEB. Kalau saya gunakan Resorb. Maka harus membuat folder baru disini. Ini folder ini dibuat secara otomatis ya. Ketika tadi kita melakukan Apply Orbit File. Berikan S1B. Formatnya seperti ini. Nanti disimpan di sini. Kemudian kalau saya contohkan saja. Nah di sini Sentinel 1. Kalau saya Apply Orbit File menggunakan Restituted Orbit. Kalau saya klik. Parameternya Orbit 1 lah. Supaya tidak sama. Kemudian Run. Maka kita akan bisa lihat. Harusnya nanti akan ada folder baru ya. Ini Resorb. Terbentuk. Kemudian dia otomatis membuat directory baru lagi sesuai dengan tipe datanya. S1A. Kemudian 2020. Kemudian bulan Januari. Kemudian otomatis dia mengunduh sesuai dengan tanggal ya. 0104. 0104. 0104. 0104. Ya ini ya. Kita bisa cari di disini. September. Tanggal 1 sampai 4. Kita pilih yang paling dekat ya. Dengan tanggal 0104. Kita download manual. Dengan format seperti ini. Sentinel 1. Kemudian kalau dia Precise Orbit di PoEORB. Kalau dia Restituted Orbit di Resorb. Kemudian S1A. Kemudian tahunnya. Kemudian bulan. Disimpan disini. Nah ini adalah auxiliary data untuk orbit. Di dalam aux data ada pula DEM. Jadi pada saat kita melakukan koreksi. Nanti otomatis. Misalnya. Nanti saya akan contohkan ya. Apa namanya. Untuk koreksi geometrik ya. Kalau kita memilih data yang lain. Saat ini. Yang tersedia. Adalah data. SRTM. 3 detik ya. 90 meter. SRTM. 6013. Nah ini. Kalau di. Semarang. Kalau nanti saya. Kita akan download. Maka akan. Pada saat koreksi geometrik. Otomatis. Akan terbentuk. Akan diunduh. File. Yang. File. SRTM. Yang mencakup semarang. Nah ini. Mengapa saya jelaskan. Hal seperti ini. Karena. Kalau misalnya kita bekerja di. Wilayah yang. Apa. Yang. Yang kita ketahui ya. Misalnya di semarang. Kita perlu tahu. SRTM. File. SRTM. Apa yang diperlukan. Kalau. Kalau saat itu. Kita tidak bisa terhubung. Namun. Kita mampu. Misalnya. Misalnya ke. Apa namanya. Minta tolong teman. Atau dan sebagainya. Kemudian nanti. Kita copy ya. Menggunakan flash disk file tersebut. Dan kita simpan di. Folder. Ini. Jadi otomatis nanti. Proses akan dapat dilakukan secara offline. Jadi itu tambahan untuk. Koreksi orbit ya. Ketika kita tidak memiliki. Koneksi internet ya. Namun. Kita mampu. Mendapatkan. File tersebut. Dengan cara yang lain. Misalnya. Kita. Numpang. Ke rumah tetangga. Atau. Kita gunakan. Apa namanya. Cara yang lain lah. Intinya. Setelah kita dapatkan. File yang kita butuhkan. Kemudian kita. Simpan. Ke dalam directory ini. Di dot type ada aux data. Kemudian kalau di orbit. Kita simpan di dalam orbit. Kemudian kita sesuaikan dengan. Strukturnya. Kalau dm. Kita simpan di dm. Kemudian kita sesuaikan dengan. Tipe filenya. Apakah srtm 3 second. Atau srtm 1 second. Itu. Kita nanti lanjutkan. Untuk filtering. Dan geocoding. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.